Sejumlah tokoh pemuka agama melakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di hari besar kelahiran Kongjo Kwan Sing T. Kuen ke-1863. Tokoh pemuka agama menyuruhkan persatuan di tahun politik. Pengurus tempat ibadah Tridharma Kwan Sing Biotuban menyelenggarakan peringatan hari besar kelahiran Yang Mulia Kongjo Kwan Sing T. Kuen ke-1863 berturut-turut selama dua hari dengan dihadiri ribuan umat perwakilan kelenteng dari berbagai daerah di tanah air. Gu Chongping, anggota DPR di Jawa Timur menegaskan peringatan hari lahir Kongjo Kwan Sing T. Kuen ke-1863 ini menjadi momentum bagi umat untuk kembali merajut persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Menurut mantan ketua kelenteng Kwan Sing Biotuban, di tahun politik seperti saat ini nilai persatuan antarbangsa harus terus digalakkan agar mereka tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun. Yang penting jangan ribut, itu ada. Dan kita pun juga berterima kasih pada banyaknya orang-orang yang mempercayai kelenteng Kuban ini. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Sukabumi, dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, Bandung, apa semua ke sini. Jadi kita pun juga sangat bangga bahwa Tuban ini ada satu kelenteng. Sementara itu pengelola TITD Kwan Sing Biotuban menegaskan doa bersama ini untuk mendoakan kesejahteraan dan keselamatan umat masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita sengaja bikin suasana ini sejuk. Dengan doa-doa ini kita harapkan Indonesia damai, para hadirin yang datang semuanya selamat sampai di rumah, dan tamu ini seluruh Indonesia. Selain doa bersama juga digelar basah dengan menyajikan berbagai hidangan kuliner hingga pernah pernik kerajinan. Pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan barongsai dan wayang potehi. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.